Sejak pengabungan dua provider Indosat Imteri dengan provider Teri, 3, Januari 2022 lalu menjadi Indosat Oredo Hacisen, secara diam-diam Indosat Batam telah menunjukkan kemampuannya kalau mereka telah merambah daerah-daerah terluar di Provinsi Kepri. Bahkan, dengan bergabungnya kedua provider ini, jaringan Indosat Im3 maupun 3, naik hingga 118 persen. Tiga sendiri yang awalnya hanya dapat ditangkap di Batam, Bintan, Tanjung Pinang dan Karimun, kini sudah menjangkau hingga ke pelosok-pelosok daerah di kabupaten dan kota yang ada di Kepri. Menur, Officer Cluster Sales Executive 3A di kawasan Batam menyampaikan jaringan tiga telah hadir di Lingga, Natwana dan Anambas. Ditambahkan daerah-daerah terpencil di Karimun dan Tanjung Uban Bintan. Sementara itu, Helmar Dodi Head of Branch Sales Im3 Batam menjelaskan, Indosat Im3 serupa dengan 3 juga melakukan banyak kempen terkait peningkatan jaringan mereka di Kepri saat ini yang tumbuh signifikan mencapai 118 persen. Dodi juga menjelaskan untuk menjaga pelanggan kalangan anak muda dan pelajar, Im3 banyak membuat kegiatan di sekolah-sekolah di Batam dan Kepri. Dan, terkait promo, jika pengguna kartu tiga bisa pilih masa aktif kartu hingga 1 tahun, untuk Indosat Im3 saat ini berlaku promo paket internet double. Simak video selengkapnya. 2022, Indosat merger dengan PT Hachitsen, makanya namanya kita jadi Indosat Uridu Hachitsen, dimana menaungi ada dua brand, yaitu brand Im3 dan brand Tri. Jadi kalau teman-teman sekarang bilangnya Indosat itu bukan cuma Im3 lagi, tapi teman-teman Tri juga udah termasuk. Nah, memang ini kita mau re-connecting, kita mau re-branding lagi bahwa Indosat sudah ada Im3 dengan Tri. Jadi bilangnya, ya saya punya kartu Indosat dan Tri. Nah, itu jadi bingung sekarang. Karena Tri itu juga udah bagian dari Indosat. Jadi langsung dibilang Im3 dengan Tri ya. Nah, sesuai tema halal-bihalal Indosat. Terima kasih para rekan-rekan media yang ada di Batam. Pada malam ini kita dikasih umur panjang, kesehatan. Itu yang kita harapkan, membantu kita semua. Kita bisa berkumpul ke sini, saling kenal dan saling mengenal antara kita dan bapak-bapak yang ada di sini. Ya, perkenalkan nama saya Enur, pisar yang dipanggil Pakcik, ya. Asal saya dari bandar Aceh, dari Aceh. Saya udah lama juga di Batam, udah ada mungkin hampir 7-9 tahun udah ada mungkin di Batam. Cuman bolak-balik sempat pindah dari Batam ke setahun. Sekarang balik di Batam. Pakcik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahulu-pendahulu kita. Nah, sekarang Alhamdulillah dengan bergabungnya Mbak Ledi di sini, harapan kami bisa terjalin lagi jalanan komunikasi, silaturahmi dan segala macam. Agak padat dibanding yang M3. Tapi awalnya kita lebih fokus di kota-kota. Mungkin kalau di Lingga dulu, di Lingga, di Karimun, Pinggiran, di Pulau Moro, atau di Durai, kita belum begitu bagus. Itu sebelum tahun 2022. Kalau kita lihat dari set sebelumnya kita ada 420 tower lah, 420 BTS, tapi setelah dimokan, sekeperi itu kita nanti punya, udah punya 515 set. Itu antara penggabungan antara set M3, BXNT dengan BX3. Jadi untuk di tahun ini, kita ada setelah merger itu ada penambahan jaringan kita lebih 20% ya, sampai kena tuna. Ini juga di bulan lebaran kemarin, kita juga ada kempen di tempat-tempat wisata atau di masjid-masjid, kita nyambut bahwa jaringan kita lebih bagus sejak Mokan. Jadi di tempat-tempat wisata Okarina, di Nongsa, atau di tempat yang lain, kita akan pasang sepanduk bahwa trik telah hadir dengan jaringan ekonomi terbagus di area tersebut. Ini tadi yang saya bilang, kita fokus ke rural, ke desa-desa, ini yang kita kemarin yang di Dabu Singkep, kebuatan Lingga yang sebelumnya belum ada, sekarang udah ada. Jadi sejak bulan puasa kemarin, kita udah kempen di sana bahwa trik telah hadir di Kabupaten Lingga, di Pulau Dabu Singkep. Ini juga kita di, kita kenalin jaringan kita di desa-desa yang kita ambil kemarin di Teluk Subung, daerah Bintan, di kampung, di kampung Subung Pereh. Sebelumnya kita belum ada di sana, tapi kemarin kita edukasi ke warga, ke masyarakat di sana, ke kaum milenial di sana, itu kita buat event Mobile Legion. Jadi kita garap pada anak muda bahwa kita kasih tahu trik telah hadir di desa tersebut. Setelah merger ini, kita ada penambahan boleh dibilang dua kali lipat. Kalau untuk di Karimun sendiri, penambahan jaringan kita 143 persen, kemudian di Kota Batam sendiri yang paling banyak, sekitar 160 persen penambahan dari existing sekitar 238, eh 138, sorry. Kemudian di Bintan, penambahan jaringan kita sekitar 52 persen. Nah, ini gambaran jaringan kita sebelumnya sampai ke Natuna, Natuna, Anambas, dan otomatis saat ini sudah menyatu dengan seluruh brand Indosat. Nah, ini Pak yang tadi saya sampaikan secara keseluruhan di Kepri untuk Indosat dengan bergabungnya sekitar 118 persen. Ini sudah termasuk tambahan jaringan baru di luar penggabungan jaringan sekitar 12 site. Nah, ini campaign yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadhan. Ada pasar Ramadhan, kemudian ada kegiatan dari Mbak Radia, pospet. Biasanya ini dengan instansi-instansi. Kemudian ada kegiatan brand activity juga yang kami lakukan. Kemudian ini rangkaian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah-sekolah, biasanya ranking 1. Ini dan masih terus berlanjut. Untuk di Kota Batam, yang dari sisi Indosat, itu penambahan sampai 160. Ini penambahan artinya lebih dari dua kali lipat penambahan dengan penggabungan ini. Jadi yang tadinya di daerah-daerah tertentu yang Indosatnya tidak dapat, sekarang sudah dapat. Kemudian dari sisi produk, kita ada yang produk istilahnya double kuota, Pak. Double kuota itu yang andalan kita saat ini. Misalkan kalau Bapak ke outlet, 3 giga itu kuatanya jadi 6 giga. 3 giga kuota 6 giga, apa? Kuota isi kuatanya 6 giga, 9 jadi 18. Dan harganya tentu jauh lebih murah dibandingkan dengan operator sebelah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!